Nah kita lanjut ya teman-teman Untuk teman-teman Bapak Ibu yang sebelumnya sudah memiliki kartu rawat inap rumah sakit Dari Prudential ya misalnya kartu yang gambar kerang ataupun kartu merah Ataupun juga kartu PPH lama Ada kesempatan untuk upgrade kartunya ya Bapak Ibu ke kartu PPH plus seperti yang saya miliki tadi Apa aja sih bedanya? Banyak ya bedanya ya Bapak Ibu contoh Kalau untuk apakah dibayar sesuai tagian rumah sakit? Kalau kartu merah ya belum ya tergantung plan yang diambil Kalau kartu PPH hitam yang lama limitnya masih kecil Sedangkan kalau yang PPH plus yang terbaru ini limitnya jauh lebih besar Ya kemudian apa lagi nih? Kalau misalnya ada kemungkinan enggak nasabah nombok Ya pasti ya kalau kartunya kerang ataupun kartu merah Karena kan limitnya terbatas Itu kemungkinan nombok masih besar Kalau kartu PPH lama gimana? Ya masih ada kemungkinan juga Ya karena limitnya tidak sebesar kartu PPH plus terbaru Nah apalagi nih banyak ini nanti saya akan jelaskan detail ke Bapak Ibu yang tertarik Untuk menanyakan apa sih bedanya kartu yang lama dengan kartu yang baru ini Ya contoh juga yang lama itu tidak ada untuk biaya rekonstruksi payudara Ya dianggap kan operasi plastik nih untuk kartu yang kerang dan kartu merah Sedangkan untuk kartu PPH plus itu diganti tuh sesuai tagihan lagi Ya kemudian juga waktunya lebih lama diganti 365 hari loh setahun Kalau yang kartu merah dan kerang itu cuma 120 hari Ya apalagi nih bagaimana dengan kenaikan harga kamar Ya kalau yang PPH plus ini Bapak Ibu tinggal pilih Mau yang di kamarnya one bed atau two bed Tentu saja kalau one bed lebih mahal ya Gila ya pertanggungan juga jauh lebih variasi Ini lebih detail ini tulisannya kecil-kecil ya Bapak Ibu ya Saya akan jelaskan ke Bapak Ibu yang berminat untuk upgrade ke kartu baru Seperti ini ya Bapak Ibu ya prosesnya ya Dari yang kerang kemudian jadi kartu merah ya Kemudian PPH lama dan PPH terbaru nih Kayak punya saya nih Ada tulisannya kan Pro Prime Healthcare Plus Healthcare Plus Mona Lisa Kalalembangnya terbaru nih Bu, Pak Keunggulannya apa nih Dikover sampai usia 99 tahun Berlaku 365 hari setahun Bisa one bed one room dengan kamar mandi dalam Cover seluruh dunia sampai Amerika Dikover sesuai tagihan Cover pre dan post one day surgery Perawatan kanker kita yang paling lengkap ya Bapak Ibu di pasar dibanding kompetitor ya Budget klaimnya hingga 65 miliar Usia masuk nih Bapak Ibu yang terutama ya Untuk ini PPH Plus bisa sampai sebelum umur 70 tahun Jadi maksimum 69 tahun Nah ini kira-kira seperti inilah ya Yang pertama nih dia cover 365 hari loh Bapak Ibu ya Jadi setahun di rumah sakit Nggak usah khawatir dibayar sesuai tagihan Ya kemudian juga usia perlindungan nih Cover kalau dulu maksimum umur 85 ya Sekarang sampai 99 tahun di cover Usia masuk juga tadi saya udah cerita di perpanjang ya Kalau dulu sampai usia 64 sebelum usia 65 Sekarang sampai usia 69 Sebelum ulang tahun ke 70 Wilayahnya juga lebih luas nih ya Tergantung nih Bapak Ibu maunya di mana nih Oh saya maunya di Indonesia aja Ya udah nggak apa-apa Bapak Ibu pilih yang paket bronze Kalau mau paket seluruh dunia sampai Amerika Ya pakai pilih Yang tertinggi paketnya adalah Planned Diamond ya seluruh dunia Kemudian batas manfaatnya limitnya juga jauh lebih besar ya Terendahnya aja 2 miliar per tahun Tambah limit booster 8M Jadi 10M ya Plus 2M 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 Kalau yang lama minimum Itu 1,5M Setiap tahun dan boosternya 1,5M Jauh jauh lebih besar untuk PPH plus Rugi banget loh Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu nggak Segera upgrade nih kartunya Terus apa lagi nih Kemudian yang lain lagi Manfaat rawat jalan kanker Kita yang terbaik ya Bapak Ibu ya Terlengkap di pasar ya Kita ada macam-macam nih Terapinya Terapi Target terapi Imunoterapi Kalau tempat lain cuma kemoterapi dan radioterapi doang Kita yang terbesar Nah kemudian juga Bedah rawat jalan Contohnya Katarak Itu kan nggak perlu nginep ya Bapak Ibu ya Kalau dulu nggak diganti loh Kalau sekarang sebelum dan sesudah operasi One day care Itu diganti Kemudian juga Kalau dulu Bapak Ibu Kalau misalnya wilayah pertanggungannya hanya Indonesia-Malaysia Nggak bisa tuh Diklaim ke Misalnya dipakai Singapura Nggak bisa klaim tuh Kalau sekarang bisa Cuman tentu saja Tidak full ganti ya Sesuai Ada persentase Ada persentase Sesuai dengan daerah Nah Kabar baiknya Bapak Ibu yang karyawan Jika Bapak Ibu sudah diganti full dari asuransi Kesehatan kantor Bisa klaim lagi ke sini nih Lumayan nih Bisa Sehari dapat Satu juta Bahkan satu juta setengah Perhari Lumayan kan Dapat cashback lagi Ya Nah Ini Sebentar Sampai jumpa di video selanjutnya